Intro Kembali lagi di Cahaya Hat Indonesia dan Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih atas pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita Dan kita sudah pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dengan tema kita pada kesempatan kali ini Mohon kesediaannya untuk yang pertama guruku yang dimudahkan Allah SWT Ini ada pertanyaan dari etalfin underscore kahamrah Pertanyaan beliau adalah Ustadz kadang di medsos saya lihat komentar yang niatnya ngingetin atau menasehati katanya Tapi jatuhnya malah jadi kayak menghakimi bagaimana pendapat Ustadz masalah itu atau soal itu Baik terima kasih Habib Ali dan penanya Salah satu ciri orang yang beruntung itu Tawal sobil hak, tawal sobil sober Dia mau memberikan nasihat dalam kebenaran, dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran Artinya saat seseorang ingin memberikan nasihat sesungguhnya dia punya kedudukan yang mulia Kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT Bahkan dia termasuk orang-orang yang disebut beruntung Artinya bukan orang-orang yang merugi Nah hanya saja Islam ini adalah agama yang penuh dengan adab Agama yang penuh dengan akhlak Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun Beliau adalah manusia yang khusus Diutus oleh Allah SWT Dalam urusan adab, dalam urusan akhlak Ketika seseorang ingin menasehati yang pertama yang harus diperhatikan Bahwa niatnya benar-benar tulus Benar-benar karena sayang Karena cinta Karena dia saudara, dia teman, dia sahabat, dia kawan Tulus di hati Enggak ada niat apa-apa Enggak ada niat macem-macem Enggak ada niat ingin mempermalukan Dia sampaikan nasihat itu Yang kedua Dia sampaikan dengan kata-kata yang indah Kata-kata yang lembut Kata-kata yang bagus Atau tulisan yang indah Tulisan yang bagus Kalau perlu tulisannya Andai kata ditulis di media sosial Kalau bisa jangan langsung sentuh pada dirinya Tapi seolah-olah sedang menceritakan sesuatu Yang kalau nanti dia baca Semoga dia sadar Kalaupun mau langsung tembak Ada DM Ada direct message Apa itu direct message? Message Message Itu masas Beda Bisa lewat DM yang cuma dia Yang baca Karena kalau ada sesuatu Apalagi bersifat aib Disampaikan di depan publik Justru jadi pelecehan Jadi penghinaan Bahkan jadi orang yang membongkar aib saudaranya Ikut andil dalam apa? Dalam menyebarkan berita yang tadinya orang gak tau Jadi tau tuh Benar Nah jadi penting diperhatikan sekali Walaupun nasihat itu mulia Untuk disampaikan pada orang lain Tapi adab etika harus jauh lebih diutamakan Masya Allah Tuh kena banget tuh ya Yang suka pada ngetik-ngetik di media sosial Harus ada ahlaknya Ya Masya Allah Dan terima kasih guruku Dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua Dari Adrusdi 88 Ini kesediaannya guruku yang dimulai oleh Allah SWT Al-Ustadz Eric Yusuf Pertanyaan beliau adalah Kalau orang yang hanya beribadah Cuman Jumatan aja Ini ada yang begini nih Masya Allah ya Atau puasa Ramadan aja Termasuk orang munafik gak sih? Dan apakah Allah akan mengabaikannya? Silahkan Baik Alhamdulillah Terima kasih nih Habib Ali nih ya Sama penanya nih Ustadz Solmet juga Begini Kan permasalahannya Kita nih semua Ujung-ujungnya nih Ingin Akhirnya nih Husnul Khatimah Akhirnya nih kita nih Pengen ketemu sama-sama begini lagi nih Shooting di Jannah Iya gak? Iya kan? Nah tapi sayangnya Yang namanya Jannah Yang dari surga Itu bukan punya kita ya Jadi ada aturannya Ada aturannya Aturannya masuk Itu apa aja Seperti kita mau kuliah Mau universitas Ada aturannya tuh Harus lulus dulu SMA Daftarlah Bayar pendaftaran Absen Segala macem Nah agama kita juga Ada aturannya Ada yang wajib-wajib Jadi kalau misalnya kita milih Ah saya mau puasa Ramadan doang Yang wajibnya puasanya doang nih Yang sholat wajib setiap hari Wah kita lewat aja Nah gimana tuh Ada orang-orang ya Malah yang tahajud Dia kan Waduh amalan sunnah yang nomor satu nih Eh tahajudnya dilakuin Sholat subuhnya lewat Padahal yang wajib Yang subuh Bukannya Itu dia Nah yang begini-begini Ayolah Please deh Gitu loh maksudnya Kita ikut aturan dulu Ya Biar selamat ikut aturan Yang wajibnya kita lakuin dulu Habis itu baru tambah yang sunnah-sunnah Insya Allah Kata Rasulullah SAW Dengan yang wajib saja Insya Allah Kita ini sudah bisa Dapat kunci kendaraan ke syurga Tinggal apa? Tinggal pintunya Lubangnya apa? Ketakwaan kita kepada Allah Insya Allah Masya Allah Sistemnya Allah Jangan diacak-acak ya Aku udah diikutin Mereka udah suka Pekaturan sendiri Masya Allah Baik Alhamdulillah Terima kasih guru-guru yang dimulakan Untuk subhanahu wa ta'ala Dan sesaat lagi Kita akan naji Yuk bersama Ustaz Syam Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih kerana menonton!